Intro Dengan Pak Kapolri jam 8.32 saya sudah hadir disini tadi Dari jadwal jam 11 Yang pertama Pak Kapolri ini surveinya bagus Pak ya Survei Pak, apa survei Polri Masyarakat ya Menilai kinerja polisi bagus Terakhir tadi indikator ya Ini bukan hanya angka yang bagus Tapi trennya terus membaik sejak Januari, Februari, Maret ini Saya melihat Pak ada dua hal Prinsip yang menjadi penyebab Apa naiknya survei Polri ini di mata masyarakat Kinerja Polri ini Yang pertama adalah kerja kelas Seluruh jajaran Polri dalam melayani masyarakat Kita lihat banyak sekali kasus-kasus Yang rumit bisa diungkap Misalnya di Polda Metro Pak Kebetulan Dapil saya, Jakarta Pak Ada kasus yang apa Mayat dimutilasi berapa tahun yang lalu Bisa diungkap Kasus serial killer ya Kasus home industry Tembakau sintetis di Bekasi Itu rumit Tapi dengan kemampuan yang luar biasa bisa diungkap Nah ini menurut saya Anak buah Pak Kapolri ya Yang berprestasi-berprestasi seperti ini Layak untuk mendapatkan penghargaan Dan begitu juga yang lainnya Yang kedua Pak Kapolri Saya melihat faktor naiknya Apa angka survei Polri itu adalah Karena kekompakan Yang ditunjukkan para elit Polri Dari segi kekompakan ini Saya mengamati benar ya Proses promosi jabatan itu Lepas dari persoalan kedekatan Kita lihat banyak sekali ya Jabatan-jabatan yang strategis Ditempatkan Ditempati oleh Perwira yang memang berprestasi Tanpa mempedulikan Orang ini dekat dengan siapa Atau orangnya siapa Saya pikir ini Perlu dipertahankan terus Pak Kapolri Dan ditingkatkan dua hal tersebut Yang kedua Pak Soal Restoratif justice Saya melihat Polri Maksimal dalam mempelopori Praktek atau implementasi Restoratif justice ini Salah satunya adalah di kasus Haris dan Fathia Sampai saat ini Kedua orang tersebut tidak ditahan Jadi Kalau dalam kasus politik Pak Penahanan itu Kalau kita Menghadapi kasus politik Dengan ditahan itu Bagaikan bertarung dengan tangan terikat Bagaimana kita mau Mempertahankan argumentasi kita Kalau kita ditahan Di kasus Haris dan Fathia ini Terobosan Signifikan Prosesnya jalan Tetapi orang yang menjadi Tersangkanya Tidak ditahan Jadi Dalam posisi seperti ini Kita melihat demokrasi Bisa Ditegakkan Tetapi hak orang Untuk tidak di fitnah Untuk tidak dicemarkan Namanya baiknya Tetap dilindungi Jadi kedua-duanya Diakomodir Nah yang Ketiga Pak Kapolri Saya Meminta Pak Kapolri Memberi perhatian yang Cukup serius Terhadap kasus-kasus Tindak Pidana Perdagangan orang Kita kemarin Dihubungi oleh Pihak dari Romo Pascal Pak Yang di Kepulauan Riau tersebut Beliau Melakukan Investigasi Membongkar Kasus yang disebut TPPO Ya Kemudian dia Beliau sempat dilaporkan Walaupun dicabut Tapi kita ingin Bukan hanya Soal kasus yang Apa Pelaporan terhadap Romo Pascal Yang memang Ditindaklanjuti Dihentikan Tetapi Kasus yang dia Bongkat Kasus TPPO nya Supaya Bisa diusut Secara tuntas Dan siapapun yang terlibat Harus dimintai Pertanggungjawabannya Mungkin itu saja Singkat saja Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum